ok bro buat next video gue mau share platinum gpu render versi 2 dan sekarang sudah support magisk versi 20 ke atas di video kali ini gue mau share tentang cara setting kernel auditor beserta penjelasannya jadi kalian bisa lebih mudah dan lebih gampang setting kernel auditor biar pas pertama-tama kalian buka kernel auditornya nanti linknya gue siapkan di deskripsi kalian wajib punya busibox tanpa busibox kalian gak bisa menjalankan aplikasi kernel auditor ini ada beberapa settingan yang wajib kalian rubah dan ada beberapa settingan juga yang bisa kalian abaikan bisa juga kalian setting jadi kalian setting kernel auditor ini gak mesti harus disetting semuanya jadi hanya beberapa aja yang penting yang penting bisa merubah performa hp kalian dan settingan yang wajib kalian ubah adalah cpu cpu hotplug thermal gpu ioschedule lmk virtual memory dan yang terakhir kalian bisa setting miss yang urutannya paling bawah oke pertama-tama kita setting dulu di bagian cpu nya kalian jangan langsung tekan apply on boot jadi kalian harus setting terlebih dahulu kalau misalkan sudah selesai kalian klik apply on boot dan di baris yang pertama itu adalah cpu governor buat cpu yang besar nah sedangkan yang bawah adalah little governor buat cpu yang kecil jadi cpu itu dibagi dua ada cpu besar dan ada cpu kecil nah governor ini adalah binary buat mengatur hp kalian mau diset ke irid baterai atau ke performa kalau misalkan kalian memilih ingin buat bermain game atau performa kalian pilih performance atau kalian bisa pakai interaktif nah cpu governor ini tidak semua hp sama beda-beda tergantung kernel kalian jadi cpu governor ini menyesuaikan kernel yang kalian install kalau misalkan governor yang ada di cpu kalian diubah menjadi performance atau interaktif otomatis semua cpu yang kecil ataupun yang besar itu akan berada di max frequency dan untuk settingan yang selanjutnya adalah big frequency yang artinya itu buat cpu besar dan little frequency itu buat cpu kecil nah pengaturan ini nyuruh si cpu kalian cpu yang besar minimum frekuensinya ngedropnya berapa ya contohnya disini sama gue diubah ke 2100 sedangkan cpu maksimumnya adalah 2200 2200 itu udah benar-benar mentok untuk yang pengaturan bawah juga sama little frequency itu fungsinya sama seperti yang atas cuma itu berjalan di cpu yang kecil jadi cpu yang kecil bisa kalian ubah cpu minimum ngedropnya ke berapa mhz dan maksimalnya ke berapa mhz kalau misalkan fps kalian tidak mau turun atau tidak mau ngedrop usahakan kalian pilihnya yang paling besar tapi resikonya hp kalian bakalan sedikit panas soalnya cpu yang kecil dan cpu yang besar ada di frekuensi paling tinggi jadi walaupun hp kalian hangat atau panas si cpu tidak akan turun soalnya clock speed cpu sama kalian sudah di lock di max frequency kalau misalkan bagian-bagian itu sudah kalian setting kalian bisa melihat bagian little core sama big core disitu aktif semua dan masing-masing semuanya max frequency jadi tidak akan turun dan selanjutnya kalian bisa klik apply on boot jadi kalian setting dulu baru kalian aktifkan dan yang selanjutnya adalah hot plug cpu atau biasa disebut suhu cpu nah disini ada pengaturan core control tapi kalian gak bisa mematikan core control di settingan ini nanti kalian bisa mematikan core control di bagian settingan thermal di settingan ini gak banyak yang perlu kalian ubah jadi cuman 3 aja yang pertama adalah berapa maksimum suhu cpu berapa cpu yang online dan berapa minimum suhu cpu jadi kalian bisa merubah berapa suhu derajat cpu maksimum yang bisa dijangkau misalkan disini sama gua diubah menjadi 70 berarti setiap hp kalian sudah mencapai 70 derajat suhu panasnya otomatis cpu kalian bakalan diturunkan misalkan kalau kalian punya 8 cpu mungkin yang 4 bakalan diturunkan kalau misalkan kalian punya 6 cpu yang 3 bakalan diturunkan settingan selanjutnya adalah berapa minimum cpu besar yang aktif atau yang online walaupun kalian gak lagi main game kalau misalkan kalian set ke 4 otomatis cpu besar kalian yang aktif 4 jadi intinya pengaturan ini buat mengunci berapa minimum cpu kalian yang online kalau misalkan kalian set 1 ya otomatis cpu besar kalian yang aktif 1 settingan yang selanjutnya adalah berapa suhu minimum yang bisa dibatasi oleh cpu kalian nah disini set 30 otomatis setiap hp kalian sudah mencapai suhu 30 derajat otomatis semua cpu kalian akan aktif lagi nah selanjutnya kalau misalkan settingan sudah beres kalian bisa apply and boot dan buat settingan yang selanjutnya adalah thermal nah disini kalian bisa mematikan core control core control itu hampir sama dengan disable thermal jadi core control sama disable thermal itu sama cuma beda namanya aja jadi misalkan kalau kalian non aktifkan berarti kalian sama aja mengaktifkan disable thermal tapi misalkan kalau kalian aktifkan mungkin hp kalian agak sedikit lag dan yang selanjutnya adalah temperatur nah temperatur ini ada kaitannya dengan thermal engine jadi misalkan kalau kalian aktifkan otomatis cpu kalian akan turun atau akan naik sesuai thermal yang kalian pakai tapi misalkan kalau kalian gak install thermal mode atau disable thermal walaupun kalian mengaktifkan temperatur ini settingan ini gak akan berfungsi jadi gak akan ada perubahan untuk pengaturan restriction kalian gak perlu ubah jadi kalian abaikan aja kalau misalkan kalian sudah selesai setting di bagian thermal kalian klik apply on boot dan next lagi ke pengaturan yang selanjutnya pengaturan selanjutnya adalah gpu nah di gpu ini kalian gak bisa merubah apa apa cuma kalian hanya bisa merubah governor nya aja kalau misalkan kalian pengen main game atau performa nya pengen tinggi lah kalian ubah ke performance atau kalian juga bisa pakai MSM Adrenal itu sebenarnya sama aja cuma beda suhunya kalau misalkan performance itu suhunya lebih panas dibanding MSM mungkin di pengaturan ini banyak banget ya settingannya tapi kalian gak bisa milih satu satu jadi kalian hanya bisa memilih MSM sama performance aja tapi kalau misalkan kalian gak sengaja mengklik pengaturan governor di gpu kalian yang gak cocok mungkin hp kalian bakalan langsung restart dan nyala lagi oke settingannya sudah selesai klik apply on boot dan selanjutnya kita lari ke io di settingan io ini ada lumayan banyak ya buat pengaturannya disini ada schedule internal ada schedule eksternal ada baca dan tulis nah buat kalian kalau misalkan pengen main game ubah schedule nya ke noob atau deadline itu khusus buat bermain game tapi kalau misalkan kalian pengen irit baterai kalian bisa pilih cf key atau bf key pengaturan schedule ini ada buat memori internal dan ada buat memori eksternal yang dimaksudkan eksternal itu adalah sd card kalian bisa samakan schedule nya sama external storage nah selanjutnya adalah rate ahead itu maksudnya berapa kecepatan baca memori internal kalian setiap membaca data aplikasi nah bisa kalian perbesar disini membaca aplikasinya adalah 128kb per detiknya kalian bisa naikkan sampai 8000 atau 8mb nah misalkan kalau kalian naikkan ke 8000 otomatis aplikasi yang kalian buka akan lebih cepat dibanding biasanya soalnya memori internal atau memori eksternal itu membaca data yang ada di aplikasi itu lebih cepat oke kalau misalkan settingan nya udah beres kalian klik apply dan next lagi ke settingan lmk atau low memory killer istilah dari low memory killer itu adalah tax killer disini ada beberapa pilihan ada very light sama very aggressive semakin tinggi pengaturan yang kalian pilih otomatis memory ram kalian akan semakin responsif contohnya gini kalau misalkan kalian pilih settingan yang very aggressive pas kalian buka aplikasi dan kemudian kalian tutup dalam hitungan 3 detik aplikasi itu otomatis akan tertutup nah contohnya kayak gini kalian lagi main game pubg tiba tiba ada chat WA nih dari siapa gitu kalian buka chat nya udah dibalas kalian masuk lagi ke game pubg tapi itu gak nuruskan jadi kalian dari awal lagi dari loading lagi itu misalkan kalau kalian klik very aggressive tapi misalkan kalau kalian kliknya very light kalian mau buka beberapa aplikasi pun kalian masih bisa meneruskan aplikasi itu jadi gak harus ngelang dari awal sebenernya pengaturan ini meringankan beban cpu dan ram kalian semakin tinggi settingan nya ya semakin bagus juga buat nge game kalau misalkan settingan nya udah di klik kalian klik apply dan lanjut lagi ke settingan selanjutnya disini ada virtual memory kalian pasti paham virtual memory itu apa jadi virtual memory itu adalah jet ram atau biasa disebut swap nah kalian sering denger kan ada swap ram atau jet ram yang di atas 4 giga atau 5 giga sebenernya gak ada sebenernya jet ram atau swap ram itu paling tingginya itu adalah 2 giga kalau misalkan kalian swap ram sebesar 4 giga yang 2 giga itu kebuang yang kepake hanya 2 giga soalnya semakin tinggi jet ram atau swap ram yang kalian aktifkan semakin panas cpu sama suhu di hp kalian oke misalkan kalau settingan nya udah beres kita klik apply dan untuk settingan yang terakhir adalah miss ini ada hubungannya sama jaringan ya disini settingan nya adalah software crc control settingan algorit dan settingan abscense nah buat yang crc control kalian gak perlu ubah yang kalian ubah adalah algorit dan abscense nah untuk settingan algorit ini setiap hp beda beda gak semuanya sama kalau misalkan kalian buka ada yang pengaturannya cuma 1 ada yang pengaturannya hanya 2 dan ada juga yang pengaturannya banyak ini tergantung dari kernel kebetulan kernel yang gue install ini kernel buat ngegame jadi algoritnya banyak buat kalian yang sering banget main game online contohnya pubg atau off atau free fire kalian bisa pake westwood atau high speed soalnya settingan algorit ini 100% bisa menstabilkan sama bisa menurunkan ping di android kalian tapi misalkan kalau gak ada settingan westwood atau high speed kalian bisa menggunakan settingan kubik dan buat kalian yang pengen irit baterai kalian bisa memilih settingan reno buat kalian yang pengen settingan algoritnya banyak kalian bisa ganti kernel kalian ke kernel khusus buat ngegame jadi untuk yang pingnya stabil dan bisa menurunkan ping kalian bisa pilih yang westwood atau high speed tapi misalkan kalau gak ada di settingan kernel kalian bisa pilih yang kubik saja dan untuk pengaturan selanjutnya adalah efsense kalau misalkan hp kalian pengen ngeboot ya kalian bikin off kalau misalkan pengen hemat baterai kalian on dan kalau misalkan settingannya udah beres udah clear udah mantep kalian bisa masuk ke setting selanjutnya kalian gulir ke bawah nah disini ada tulisan delay kalian ubah terserah mau ke angka 5 atau ke angka 10 atau ke angka 20 kalau misalkan kalian ubah ke angka 5 jadi setiap kalian restore hp kalian dan nyala lagi dalam waktu 5 detik settingan yang udah kalian setting sebelumnya akan aktif di kernel auditor jadi kalian gak perlu setting setting lagi cuma butuh 5 detik saja buat mengaktifkan settingan yang udah kalian susun dari awal jadi kalian gak perlu setting setting lagi dan itulah settingan kernel auditor paling lengkap jadi sisanya bisa kalian abaikan gak perlu kalian setting semoga kalian bisa paham yang gue jelasin bisa langsung setting kernel auditor sendiri tanpa nonton video lagi semoga videonya mudah dipahami bisa nambahimu dan bermanfaat oke bro sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati